Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh merchandise-nya di ciptaloka.com slash plus kampung garis bawah tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus, kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai merchandise kampung tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka, pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli merchandise ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama merchandise yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram animasi petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com slash plus kampung garis bawah tumaritis. Gara-gara ada dangdutan, sama makanan yang enak-enak tadi di kantor desa, kita jadi kemalaman pulang nyireng. Iya truk, mana babeh udah pulang duluan lagi tadi. Eh, bagong kenapa kagak pulang bareng kita aja ya, Reng? Katanya sih, tadi dia bantu-bantuin si Dula, mugar tenda truk. Lumayan katanya, dapet uang rokok gede. Oh, gitu ye. Eh, lu belum pernah ke rumahnya paman manik ye, Reng? Wah, iya tuh truk. Gue belum pernah. Gimana rumahnya? Gedong ye. Wuhu, bukan gedong lagi, Reng. Ye itu bahkan punya wilayah yang dikelilingin danau luas banget, Reng. Eh, kapan-kapan kita ajak si bagong yuk, mancing di danau itu. Wah, boleh tuh truk. Sekalian ajak anak-anaknya paman manik. Nah, itu pasti seru, Reng. Sip, mantap. Eh, tadi gue kagak nyangka, ternyata pak lurah sekarang hebat ye, truk. Bisa memanah tepat pada sasarannya. Ah, gimana tepat, Reng? Orang yang kena ban motornya jambret itu, kalau tepat sasaran mah, seharusnya yang kena jambretnya. Hmm, betul juga ye. Tapi mungkin supaya penjambret itu bisa ditangkap, truk. Kalau kena ke penjambretnya kan, malah dia mati ntar. Yah, jawaban ngeles itu mah, Reng-Reng. Ah, bisa aja lu, truk. Eh, ngomong-ngomong, kita udah sampe kepertigaan jalan rumah lu nih, Reng. Kita pisah di sini ye. Wah, iya juga ye, truk. Yaudah dah, sampe ketemu besok ya, truk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iye, sampe ketemu besok. Sialan, kalau jalan malam-malam gini sendirian, gue jadi keinget sama burung hantu yang tempoh hari itu nyamber gue. Lebih baik gue mempercepat langkah dah. Mudah-mudahan gak ada setan yang nyegak gue di mari. Setan Tunggu, tampaknya lu berpakaian rapi. Kayak habis dari pesta. Pastinya lu bawa ciu. Sini, gue minta. Hah, enak aja lu, Tan. Emangnya gue cowok tukang mabok apa? Itu kan minuman haram. Tau gak lu, Tan? Iya, itu mah gue tau. Tapi, buat apaan gue minum minuman yang halal? Tempat gue kan nantinya juga di neraka. Wah, iya juga ye. Yee, lebih baik gue kabur ah. Hihihi, serem. Perut udah kenyang. Ati pun udah senang. Tadi gejogetan di kantor desa. Alhamdulillah dah. Sampai rumah tinggal ngoroknya aja nih. Hei, besok waktunya ngambil motor ke bengkel. Mudah-mudahan aja udah selesai di servisnya. Jadi, bisa buat ngojek lagi dah. Gara kagak ada kendaraan, jadi begini nih. Pulang jalan kaki lagi. Mana udah malam begini, sepi lagi nih jalan. Hihihi, ngeri. Oh iye, besok kan jadwalnya gue sama bagong sekolah lagi. Wah, gaswat dah kalau sampai tuh motor belum kelar di servis. Cot! Hah? Cet, cet, cetan! Wey, mau kemana lu? Gue cuma mau minta rokok. Sorry, tan. Gue lagi bokeh nih. Kagak ada duit buat beli rokok. Cet dah. Petumah gue nyekat orang kismin. Udah action maksimal. Tau-taunya, dia kere. Huh! Lah, itu si Gareng. Kenapa dia balik lagi, ye? Kemari, kayak gue. Lah, itu si Petruk lari-larian. Kenapa, ye? Reng, kenapa lu masih dimari? Gawat, Truk. Tadi, waktu gue jalan mau ke arah pulang, gue dicegat sama setan gondrong. Hah? Wah, samaan dong, Reng. Gue juga gitu. Waduh, terus sekarang kita gimana nih, Truk? Kagak bisa pulang dong. Masa iya kita harus tidur di kebon? Ini aja, Reng. Kita bareng-bareng aja ke rumahnya Babeh Semar. Kita tidur di sono aja. Pan Babeh udah pulang duluan tadi dari kantor desa. Wah, iya juga, ye. Sepakat dah gue, Truk, sama lu. Tapi, kalau tuh setan nyergap kita lagi, gimana, Truk? Hmm, bentar. Gue pikirin dulu, Reng. Gimana, Truk? Udah dapet akal belum? Duh, puyeng nih otak gue. Lu bantu mikir juga dong, Reng. Gimana sih? Oh, iye, ye. Sorry, sorry, Truk. Nah, kita adu aja mereka berdua, biar pada berkelahi itu, setan. Sip, ayo dah, kita lesgo. Ayo. Eh, Truk, tadi waktu gue dicegat sama setan gondrong, masa gue dimintain ciuk? Emangnya gue tukang mabok apa? Ada-ada aja, ye, setan sekarang. Ah, samaan sama gue, Reng. Tadi gue juga dimintain rokok sama setan yang ngadam gue. Nah, gue lagi bokek begini, kagak kebeli rokok sebatang acan. Mending gue kabur, dah, daripada dicekek. Hehehe, sama kayak gue tadi, Truk. Gue kagak suka minum ciuk. Yaudah, ya gue kabur juga, dah. Hehehe. Eh, Reng, ntar gimana caranya kita ngadu domba mereka berdua? Ya, bilang aja. Kalau lu punya piaraan setan yang suka berkelahi, Truk, dia nantang setan gondrong itu. Gimana, eh? Wah, sepakat, dah, kalau gitu. Siip. Hiya. Hah? Waduh, itu setan yang tadi nyenggat gue, Truk. Woy, hidung onde-onde. Berani lu, ye, sama gue, sampai bawa temen lu segala, mau ngeroyok gue, ye, lu, rupanya. Eh, kagak bang, gue kagak punya niat begitu. Ini, gue cuman mau ngenalin temen, Tan. Gue kagak sudi, kenal sama kawan lu yang hidungnya kayak wortel. Hah? Sopret, dia ngatain gue hidung wortel. Tidak gitu, Tan. Maksud gue, temen gue ini punya piaraan setan yang suka berkelahi. Dia nantang elutan. Berani kagak lu? Hah? Jadi, piaraan lu mau nantang gue, rupanya. Eh, 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 gue kagak takut. Nah, itu baru jagoan, Tan. Bentar, kalau menang, gue kasih cium sama rokoknya dah sekalian. Hah? Wah, mantap tuh. Sekarang tunjukin di mana piaraan lu itu berada. Biar gue adepin. Di sana. Lurus aja, lu ikutin jalan ini sampai ketemu semak-semak. Dia ada di sana tuh, Tan. Baiklah, hidung wortel. Gue berlangkat dulu. Cia! Asem. Biar punya hidung wortel begini, gue terkenal sekampung Tumaruti tau. Cia! Brengsek! Di kiri, gue pengecut api. Pakai ditantang-tantang sama piaraannya tuh, si hidung wortel. Kalau sampai gue ketemu sama tuh piaraan, gue bencek-bencek dah mukanya. Mayan juga, demi cium sama rokok. Hei! Akhirnya, berhasil juga rencana kita, ya, Reng. Wess, iya dong, Truk. Yaudah, sekarang kita langsung ke rumahnya Babe Semar aja, yuk, Truk. Ayu dah. Eh, tapi tunggu, Reng. Dari kecil sampai segede ini, gue belum pernah lihat setan berantem. Gimana kalau sekarang kita nonton mereka berdua berantem? Wah, iya juga, ye. Yaudah, ayo dah, Truk. Kita ke tempat lu tadi waktu dicegat sama tuh setan. Nah, yaudah, Reng. Kenapa kita mesti lari sih, Truk? Kagak jalan aja. Yee, pan setan yang tadi kita tungguin lari, Reng. Ntar kalau kita jalan, ketinggalan lagi nontonnya. Tau-taunya, udah abis aja tuh petarungan dua setan. Hehehe, iya juga, ye, Truk. Yaudah, berduan dah kita larinya. Wah, itu dia setan, ye. Baru ketemuan, Truk. Iya, Reng. Apa yang mereka obrolin, ye? Woy, lu nantang-nantang gue, ye. Dasar setan gendut, lu. Apa kata lu? Lu bilang gue gendut. Jangan bodi shaming, lu, ye. Ingat, itu dilindungi undang-undang persetanan. Hah, gue kagak peduli. Jaaah. Aduh. Waduh, mereka mulai bertarung tuh, Truk. Hehehe, seru juga, Ye, Reng. Lihat setan ribut. Aduh. Hah. Hah. Ah. Hah. 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 Mudah lo sekarang. Loh, Reng. Ayo kita ngadu nyawa. Ayo, keluarin semua jurusi yang lo punya. Boleh dah. Lih mani. Waduh, mereka mau ngadu nyawa, Reng. Ya udah, sekarang kita pulang aja, yuk, Truk. Kalau sampai ketahuan, alamat mampus kita. Hehehe, iya juga, Ye. Ayo dah. Hah. 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 Aduh. Hah. 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 Wih, ceket lo. Mampus lo sekarang. Hah. Wih, juga nyekek lo. Lo juga bakal mampus. Bahaya dah kalau sampai dia tahu kalau kita yang ngadu domba di, Truk. Iya, Reng. Mana mereka mau ngadu nyawa segala lagi katanya tadi. Itu pan berarti mau bertarung sampai mati. Hihi, bener tuh, Truk. Mending kita secepatnya langsung ke rumah Babi Semar aja. Aman di sana, mah. Siap, Reng. Aduh, apaan ya, Reng? Aduh, apaan ya, Reng? Hah, itu kepala-kepala setan tadi yang bertarung, Reng. Hah? Iya, Truk. Kepala setan itu pada copot. Sompet lo, Ye. Gara-gara lo nih, kita berdua main copot-copotan kelapa. Eh, kepala. Iya, tanggung jawab nggak lo? Seenak jidat ngadu domba kita berdua. Hihi, eh copot-copot-copot-copot. Biarin dah, Tan. Yang penting, kagak ngadu domba dari kalangan manusia aja. Wee. Hah? Sialan lo, Ye. Pakai ngeledekin kita berdua segala. Sialan lo, Ye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton